Terima kasih. Terima kasih. Istrinya suruh jualan, pulsa, token listrik, pembayaran tagihan, yaudah sekalian aja kan. Kebetulan istri warung, sekalian saya downloadin. Dari modal awal Rp. 500.000. Dari modal kecil sampai besar, terus kata suami, kita biar maju, lebih maju, masa selalu berobak-berobak aja. Untuk pekerjaan saya sendiri, saya lebih fokus di pinjaman online yang hanya dalam hitungan menit itu langsung cair ke nasabah. Yang rutin itu udah pasti layanan apa, pembayaran listrik, beli token PLN, terus kirim uang antar bank. Tapi sifatnya dia lebih ke offline to online. Jadi layanan offline, layanan loket, layanan gerai gitu. Kalau arisan konvensional itu kan biasanya kita masih dikocok-kocok ya mas. Nah bedanya sama mapan itu, mapan itu arisan barang. Jadi arisan barang setiap anggota itu boleh mengambil barang yang berbeda dengan setoran yang berbeda pula. Dan semua itu kalau arisan mapan itu semuanya kita tuh di handle sama teknologi. Keuntungan buat pelanggan itu belanja gampang, gak ribet. Dia punya dua pilihan, antara cash sama online. Kalau mungkin dulu belum ada aplikasi seperti ini, orang beli bursa kan harus jalan jauh ke konter gitu kan. Orang mau naik ojek harus jalan ke pangkalan dulu. Sekarang kan cukup dari rumah. Malah kadang kalau yang langganan gitu ya beli bursa, dia cukup whatsapp. Oke, udah bu. Yang buat saya bangga ya karena mungkin saya pernah merasakan hal yang sama ya pak. Saya bisa membantu orang lain, saya bisa nyekolahin anak, bisa bayar kontrakan, bisa beli sepatu, bisa agam. Ekonomi saya terangkat lah pengen dari situ. Slogan mapan, membuat perempuan Indonesia itu berdaya dan berpenghasilan itu, itu benar gitu. Walaupun mungkin saya berkembang secara finansial juga, tapi secara hati juga saya lebih berkembang lah gitu. Tadinya saya nggak pernah aware deh sama lingkungan gitu. Sekarang saya tahu satu-satunya itu masalah. Tetangga saya kayak gimana gitu, saya tahu. Pertama kemanusiaan lah. Kita juga butuh bantuan orang lain, ya kita membantu orang lain gitu. Pertama. Kedua kalau ada sisi bisnisnya kenapa enggak. Ke customer itu berusaha ada punya nilai-nilai sendiri yang sifatnya kekeluargaan. Jadi customer atau pelanggan yang saya lainnya itu mereka senang. Saya senang karena mereka senang. Jadi intinya kalau menurut saya sih ketua Arisan itu memang orangnya wajib dipercaya, tanggung jawab, dan amanah gitu sih pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.